Arus penumpang melalui kapal laut pada lebaran tahun ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu. Hal itu terlihat dari evaluasi yang dilakukan oleh PT Dharma Lautan Utama. Dari pantauan arus penumpang pada lebaran tahun ini meningkat sekitar 10 persen. Direktur Usaha dan Kooperasi PT Dharma Lautan Utama, Rahmatika, mengatakan pihak akan terus meningkatkan pelayanan untuk kesiapan arus balik yang menggunakan jasa kapal feri di Pelabuhan Trisak di Bandar Masih. Kondisi banjar masin, arus mudik kita tahun ini insya Allah lebih bagus dari tahun kemarin. Cuman kemarin kan kita ada strategi juga di awal bahwa awal-awal Ramadan itu kemarin kita diskon. Jadi ada diskon tariknya sehingga pelanggan itu sebagian sudah mudik di awal-awal, juga sebelum puasa. Kemarin kita kekikik cek, kita kenaikan juga sebelum puasa itu dibandingkan dengan tahun lalu. Maksudnya untuk yang H-7 ini sebenarnya relatif sama dengan tahun kemarin. Tapi yang tambahannya itu sudah terdibusi di awal. Dan kita Alhamdulillah bisa mengediakan dua kapal, napal besar yang kapasitas rata-rata Rp1.000.000. Kemudian jadwal juga setiap hari Alhamdulillah ada, tidak ada delay sehingga ya sampai sekarang kita bisa melayani secara normal tempat jadwal juga. Dalam mengakomodir seluruh penumpang, PT DLU juga menyiapkan 45 armada di semua lintas penyeberangan di Indonesia. Tidak hanya itu, PT DLU juga melakukan berbagai persiapan menyeluruh di antaranya kesiapan petugas dan pengecekan armada secara rutin agar tidak ada yang docking. Bawar di Duta TV, Banjarmasin.